Selasa 9 Maret 2021, vaksin Sinovac COVID-19 tahap kedua termin pertama di Kabupaten Bulungan menyasar anggota TNI Angkatan Darat, Pores Bulungan hingga Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Bulungan. Brikjan TNI Suratno, Komandan Korem 092 Maharaja Lila, menjelaskan bahwa sebanyak 761 orang menjalani vaksin di markas Korem 092 Maharaja Lila, dimulai 9 Maret hingga 10 Maret 2021, didampingi oleh tenaga medis baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan maupun dari Pos Kesehatan Kodim 0903 Tanjung Selor. Hari ini selasa dengan besok Ratu, jumlahnya 761 orang, dengan melibatkan 30 orang tenaga medis, baik yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, kemudian ada dari Pos Kesehatan Kabupaten Bulungan, ini semuanya dilibatkan. Meski jumlah tersebut belum mencakup seluruh anggota, nantinya vaksinasi kepada anggota lainnya akan dilakukan secara bertahap, karena keterbatasan jumlah dosis oleh pemerintah kabupaten.